Tugas kepolisian detasemen khusus 88 Mabes Polri menangkap dua orang terduga teroris di kawasan Pasir Jambu, Kebupaten Bandung, Sabtu lalu. Menurut keterangan warga, kedua terduga teroris berinisial I dan M merupakan warga yang ramah namun tertutup dengan lingkungan sekitar. Tugas kepolisian detasemen khusus 88 Mabes Polri pada Sabtu pagi yang sempat membuat suasana menjadi tegang, kini aktivitas warga berjalan normal seperti biasa. Warga Kampung Pamekaran Dede Abdurrahman mengungkapkan dua terduga teroris yang diamankan petugas berinisial I dan M. Keduanya kesehariannya bekerja membantu berjualan di pasar Ciwidei dan bekerja pada seseorang untuk mengantar jemput anak sekolah. Kedua terduga teroris dikenal warga memiliki pribadi yang ramah namun sedikit tertutup dengan lingkungan sekitar dan jarang berinteraksi dengan warga lainnya. Berapa orang kan katanya? Aslinya tiga orang katanya, cuma yang tahu cuma dua orang. Itu warga sini asli dua-duanya atau gimana? Warga sini asli ya. Kesehariannya kayak gimana tuh kan? Kesehariannya biasa-biasa, cuma jarang begaut. Siapa sama siapa? Atau I lah isinya. Atau I lagi? M lah. Satu sama I sama M ya? Kalau I itu pekerjaannya apa I? Di pasar. Di pasar. Jadi bantu-bantu buka dagang. Penjabat sementara Kepala Desa Marga Mulia Sugeng Sasmito membenarkan adanya dua orang warga yang diamankan petugas Densus 88 pada hari Sabtu kemarin. Sugeng juga menuturkan dari kedua rumah terduga teroris petugas mengamankan sejumlah buku dan dus telepon genggam, namun tak melihat terduga teroris di kediamannya. Di Ibu Reha Desa Bapaknya? Iya, betul. Itu kejadiannya jam berapa? Pagi-pagi jam 8. Sampai jam berapa? Sampai jam 11. Katanya ada berapa orang? Dua orang. Dua orang. Itu warga asli sini atau gimana? Iya, saya tidak tahu itu yang asli atau tidak gitu, karena memang saya pejabat jadi kurang tahu gitu. Bapak ikut menyaksikan kebanyakan pasien itu? Eh, menyaksikan pengeleraan ya. Pak, yang Bapak lihat yang diamankan itu ada barang bukti apa aja Pak sama Anggota Densus? Eh, kalau tidak salah buku-buku aja sama bis HP gitu. Hingga kini pihak kepolisian Polsek Pasir Jambu ataupun Polres Bandung belum bisa dimintai keterangan. Densus 88 dan Mambes Polri pun belum memberikan keterangan terkait kedua orang terduga teroris tersebut termasuk dalam jaringan mana. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.